selamat menikmati kaum muslimin rahimahkumullah marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab lubabul hadith karangan imam suyuti bab ke 30 yaitu tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua dalam hadith pertama imam suyuti menuliskan ridul rabbi fi ridul walidi wa sukhullahi fi sukhthil walidi ridul Allah itu berada pada ridul orang tua dan murka Allah itu berada pada murka orang tua ini sesuatu hadith yang sangat mazhur ya sering kita dengar bahwa ridul Allah subhanahu wa ta'ala terletak pada ridul orang tua dan murka Allah terletak pada murka orang tua artinya apa artinya kalau kita balik pemikirannya kalau kita kepingin diridul Allah subhanahu wa ta'ala maka salah satu caranya adalah dapatkan ridul orang tua sebaliknya kalau kita dimurkai oleh orang tua maka kemungkinan kita dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala jadi orang tua merupakan salah satu sebab kita bisa mendapatkan ridul Allah subhanahu wa ta'ala dan juga merupakan salah satu sebab untuk mendapatkan murka Allah jadi hati tentu ridul orang tua kepada anaknya itu pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan hukum Allah misalnya ada orang tua kita ridul suka pada hal-hal yang tidak baik mohon maaf misalnya ada orang tua penjudi orang tua itu ridul kalau kita ngasih uang untuk berjudi misalnya tentu bukan hal seperti itu konteknya konteknya adalah ketika orang tua pada hal-hal yang diridul Allah kemudian kita juga diridul orang tua saya ulangi lagi hadisnya ridul rabbi fi ridul walidi wa suhkullahi fi suhkil walidi hadis yang kedua birru aba akum tabar akum abna hukum waifu taif nisa akum maksudnya berbuat baiklah kepada orang tua kalian maka anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian begini misalnya saya kalau saya berbuat baik kepada orang tua saya insyaallah anak saya nanti akan berbuat baik pada saya dengan kata lain kalau ayahnya baik kepada orang tuanya anaknya insyaallah baik kepada orang tua kenapa secara alamnya anak akan melihat perilaku kita kalau perilaku kita baik akhara kita baik kepada orang tua mereka pun insyaallah akan menjadi berperilaku baik dan berakhrak baik kepada orang tuanya tapi sebaliknya kalau perilaku kita dan akhlak kita kepada orang tua tidak baik anak kita pun akan mencontoh sengaja atau tidak sengaja sadar atau tidak sadar mereka itu akan menyontoh perbuatan kita jadi kalau anak-anak kita ingin berbakti kepada kita ya sudah caranya kita berbakti kepada orang tua sehingga nanti apa kebaikan yang kita lakukan itu orang tua kita baik kepada kita kita baik kepada anaknya anaknya baik terus pada kalau misalnya orang tua kita kebetulan tidak mendidik kita dengan baik kita kebetulan tidak mendidik anak kita terus keburukan itu akan berekstafet istilahnya ekstafet itu harus kita potong dengan cara kita memulai kebaikan demi kebaikan agar dicontoh oleh anak-anak kita sebaliknya yang selanjutnya lalu itu kan ngomongin anak lalu kalau kita ngomongin istri kalau kita bisa menjaga diri insyaallah nanti anak kita istri kita pun akan bisa menjaga diri kira gitu intinya mulailah kebaikan dari diri kita kalau kita baik kepada orang tua kita insyaallah anak kita istri kita pun baik kepada kita kalau kita bisa menjaga diri insyaallah orang tua anak dan istri kita pun bisa menjaga diri Menjaga diri-diri apa? Dari hal-hal yang tidak baik Kita lanjutkan Jadi barang siapa? Yang masih punya dua orang tua Atau salah satunya Kemudian mereka itu rindu Kepada kita Maka kita itu akan dibukakan Pintu-pintu surga untuknya Barang siapa di waktu sore Kedua orang tuanya Atau salah satu orang tuanya itu Murka kepadanya Maka akan dibukakan Pintu-pintu Neraka untuknya Kalau pagi hari Kedua orang tua kita Atau salah satu orang tua kita Rindu kepada kita Maka pintu-pintu surga Akan dibuka untuk kita Kalau sore harinya Sore harinya itu Orang tua kita Murka kepada kita Maka akan dibukakan Pintu-pintu Jahanam untuk kita Jadi intinya begini Kalau orang tua kita Ridho kepada kita Maka dibukakanlah Pintu-pintu surga untuk kita Sebaliknya Kalau orang tua kita Murka kepada kita Maka pintu-pintu Neraka dibukakan Untuk kita Namun Mudah-mudahan Kita Dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Merupakan orang-orang yang Soleh Yang berbakti Kepada kedua orang tua Allahumma Amin Selanjutnya hadis yang ke-6 Apabila kamu Sedang sholat Kemudian Ayahmu Memanggilmu Maka jawablah Kemudian Kalau kamu Sedang sholat Kemudian Ibumu Memanggilmu Maka jawablah Di hadis ini Secara umum Mengatakan Kalau kita sedang Sholat Allahu Akbar Lalu Ayah kita Atau ibu kita Memanggil kita Jawab Panggilan tersebut Kira-kira begitu ya Lalu Apakah Hukum menjawab itu Membatalkan sholat Atau tidak Nah itu saya gak tahu Nanti kita bahas Pada Bapikki Kalau itu Membatalkan sholat Ya sudah Kita ulangi Sholat lagi Sholat lagi Kalau itu Tidak membatalkan sholat Ya sudah lanjutkan Kira-kira begitu Yang penting Hadis ini Secara tekstual Mengatakan Kalau orang Kalau kita sedang sholat Kemudian orang tua kita Memanggil kita Maka jawablah Panggilan tersebut Seperti ada Kisah yang sangat Mashur itu ya Yang seorang sholat Kemudian Dipanggil ibunya Tidak menjawabkan Seperti ada Kalau tidak Mohon maaf Kita lanjutkan Hadis yang Kelima Barang siapa yang menyakiti Kedua orang tuanya Atau salah satu dari mereka Maka mereka itu akan masuk Dengan kata lain Menyakiti orang tua Merupakan salah satu perbuatan Yang bisa Memasukkan Seseorang Kedalam nerah Nerah Kanan Al-Bilahi Min Dalik Selanjutnya Hadis yang Kenam Kul Kata Allah Ini hadis kucik ya Kul Lilbari Lilwalidaini I'mal Masyaita Fa'innallaha Ta'ala Yagufiruka Katakanlah Kepada orang Yang sudah Berbuat Baik Kepada orang tua Berbuatlah Sesukamu Karena apa Karena dosa-dosamu Telah diampuni Oleh Allah Subhanahu Wata Dengan kata lain Berbakti Kepada orang tua Berbuat Baik Kepada orang tua Menjadi Salah satu Sebab Diampunnya Semua Dosa-dosa kita Sehingga Kepada diampuni Udah Bebas Berbuat apa saja Tapi Bebas Kita Menyuruh Berbuat buruk Enggak Artinya Saking Besarnya Pahala Berbakti Kepada orang tua Sehingga Kemungkinan Bisa menutup Semua dosa Dan kesalahan Yang mungkin Kita lakukan Selanjutnya Hadis yang Ketujuh Berbuat baik Kepada orang tua Itu bisa menjadi Kifarat Terhadap Dosa-dosa Besar Jadi Kalau mungkin Kita Pernah Ditakdirkan Oleh Allah Subhanahu Wattah Berbuat Dosa besar Maka Salah satu Kifaratnya Adalah Berbuat Baik Kepada orang Misalnya Anda Pernah Ditakdirkan Berbuat Zina Maka Untuk Menutup Dosa Zina Tersebut Salah satunya Adalah Berbakti Kepada orang Misalnya Anda Pernah Ditakdirkan Minum Minuman Keras Komar Maka Salah satu Cara Untuk Menutup Dosa Tersebut Adalah Dengan Cara Berbakti Kepada Kedua Orang Selanjutnya Hadis Yang Kedelapan Man Wadu'atua Aman Toyiban Fi Baytihi Wa Akalahu Dunawalidaihi Ahramah Allah Ta'ala Al-ladhida Al-ladhida To'amil Jannah Jadi Barang Siapa Yang Punya Makanan Enak Makanan Baik Makanan Lezat Di Rumahnya Kemudian Dia Tidak Berbagi Dengan Orang Tuanya Maka Nanti Dia Akan Diharamkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mencicipi Enaknya Makanan Sur Makanan Sur Jadi Dengan Katanya Beginilah Kita Makan Makan Enak Sementara Orang Tua Kita Sengsara Enggak Pernah Makan Enak Nah Itu Perbuatan Yang Seperti Itu Bisa Menyebabkan Kita Tidak Mendapatkan Lezatnya Makanan Sur Sehingga Sejujurnya Kalau kita Sebagai Anak Biasa Makan Enak Punya Makan Enak Kasih Apa Makan Kesukaan Orang Tua Kalau Orang Tua Sukanya Makan A Kasih Makan A Sukanya Makan B Kasih Makan B Tapi Kalau Orang Tua Kita Sukanya Uang Kasih Uang Saja Seru Boleh Sendiri Hanya Begini Apakah Dia Lebih Suka Dikasih Uang Daripada Dikasih Makanan Udah Kasih Uang Itu Kan Tafsir Kita Lanjutkan Hadis Yang Kesembilan Man Batak Syabanan Rayyanan Wahadu Walidai Jai'anun Awad Shanun Hasyarahu Lahu Yawmal Kiamati Jai'anan Awad Shanan Walam Yastah Yillahu Min Azabihi Yawmal Kiamati Jadi Barang Siapa Yang Dia Tidur Dalam Keadaan Kenyang Dan Dalam Keadaan Segar Tidak Dahaga Sementara Kedua Orang Tuanya Itu Lapar Atau Haus Makan Nanti Dia Akan Dibangkitkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada Hari Kiamat Dalam Keadaan Haus Dan Lapar Nau Tufu Bila Min Allah Tidak Akan Lupa Tidak Akan Malu Untuk Membalas Akhlak Buruk Anak Tersebut Kepada Orang Tuanya Dengan Kata Lain Begini Kalau Kita Perutnya Genyang Seger Kemudian Orang Tua Kita Ternyata Kurang Makan Sebab Tidak Punya Makan Minum Makan Kita Makan Mendapatkan Siksa Nanti Di Akhirat Serah Satunya Itu Akan Dibangkitkan Pada Hari Kiamat Dalam Kadaan Lapar Dan Hau Mungkin Mudahnya Beginilah Kalau Perut Kita Kenyang Seyogianya Perut Orang Tua Juga Kita Kenyang Kalau Tubuh Kita Seger Karena Makan Minum Yang Enak Seyogianya Orang Tua Kita Juga Makan Minum Dengan Kata Lain Perhatikan Urusan Makanan Orang Tua Jangan Sampai Urusan Makanan Orang Tua Tidak Ada Yang Perhatikan Kita Perhatikan Urusan Makan Kita Makan Yang Enak Sehat Bergizi Minumnya Yang Seger Enak Sehat Bergizi Sementara Orang Tua Kita Diperhatikan Nah Ahlak Ahlak Yang Tidak Memperhatikan Prihal Makan Orang Dibangkitkan Dalam Kadaan Lapar Dan Dahakan Selanjutnya Hadis Yang Kesepuluh Man Rafa Ayyadayhi Liadriba Ahada Walidayhi Ghulat Yaduhu Yawmal Kiamati Ila Unuqih Maslulatan Kalu Wa Indorobah Huma Kola Tukta Yaduhu Qobla Ayyay Juzah Ala Syirati Watadribuhu Al Mala Ikaduh Saya Ulangi Man Rafa Ayyadayhi Liadriba Ahada Walidayhi Ghulat Yaduhu Yawmal Kiamati Ila Unuqih Maslulatan Alu Wa Indorobah Huma Kola Tukta Yaduhu Qobla Ayyay Juzah Ala Syirati Watadribuhu Al Mala Ikaduh Kata Lain Beginilah Kalau Kita Mengangkat Tangan Kita Hendak Memukul Orang Tua Kita Maka Perbuatan Mengangkat Tangan Karena Benci Kepada Orang Tua Itu Bisa Menyebabkan Tangan Kita Menyebabkan Lain Rantai Itu Merupakan Simbol Dari Azab Allah Subhanahu Wa Tala Apalagi Kalau Sampai Memukul Kedua Orang Tua Kita Maka Nanti Tangan Kita Itu Akan Dipotong Oleh Para Malaikat Di Akhirat Naudu Ibrahim Dengan Kata Lain Bahwa Perbuatan Menghardik Orang Tua Dengan Tangan Apalagi Sampai Memukulnya Itu Akan Menyebabkan Kita Mendapatkan Siksa Yang Sangat Bedih Di Akhirat Naudu Ibrahim Maka Kesimpulannya Adalah Seperti Judulnya Birul Walidah Ini Berbuat Baiklah Kepada Orang Tua Kalau Kita Bisa Berbuat Baik Kepada Orang Tua Insyaallah Anak Kita Akan Berbuat Baik Kepada Kita Istri Kita Akan Berbuat Baik Kepada Kita Orang Lain Akan Berbuat Baik Kepada Kita Dan Nanti Di Akhirat Pun Kita Akan Meneramakan Nikmat Allah Subhanallah Sebaliknya Kalau Kita Berbuat Buruk Kepada Orang Tua Maka Akan Menjadi Sebab Allah Murka Kepada Kita Di Dunia Dan Di Akhirat Akan Menjadi Sebab Anak Anak Kita Juga Berbuat Tidak Baik Kepada Kita Istri Kita Juga Berbuat Baik Tidak Berbuat Baik Kepada Kita Begitupun Lingkungan Kita Dengan Kata Lain Kalau Kita Pengen Mendapatkan Kebaikan Di Dunia Dan Di Akhirat Maka Salah Satu Cara Mulai Dari Diri Kita Untuk Berbuat Baik Kepada Orang Tua Untuk Berbuat Baik Kepada Anak Istri Kita Allahumma Amin Mudah Mudahan Kita Ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadi Anak Yang Berbagi Kepada Kedua Orang Tua Bisa Membahagihkan Anak Dan Istri Allahumma Amin Mudah Mudahan Bermanfaat Rabbana Rabbana Ta'ala Minna Innak Antas Sami'ul Alim Wattub Alaina Innak Anta Tawab Rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilah Ilanta Astagru Kawatul Budaik Wa Al-Affaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh